Yes, balik lagi di Bombagi, Motivasi Bangun Pagi. Di video kali ini kita membahas 5 hal tak masuk akal dari nasi ganja Malaysia. Aku dengar pertama kali macam aneh. Hah? Ada ya? Yang jual nasi ganja di Malaysia tak ditangkap polisi ke? Karena kita ini kalau dengar kata ganja kan, pasti termasuk narkoba atau sesuatu yang ilegal dan dilarang negara. Tapi di Malaysia, terang-terangan dengan jual nasi ganja. Bagaimana ceritanya? Aku juga bingung bedanya nasi ganja sama nasi kandar itu apa. Apa perbedaan sebenarnya? Dan di Indonesia juga aku gak tahu apakah ada yang jual atau tidak. Karena di tempat aku, Tanjung Pinang, tak ada yang jual nasi ganja. Adanya jual nasi lemak, nasi dagang, nasi padang, nasi kucing. Hal tak masuk akal pertama. Kenapa namanya nasi ganja? Padahal mereka tuh tak ada masukkan ganja. Tapi menurut informasi yang aku terima, kenapa namanya nasi ganja? Karena kalau kita makan nasi tersebut, kita akan ketagihan. Wow! Hal tak masuk akal kedua, nasi ganja ini campuran kuahnya banyak. Aku nonton di video-video orang-orang Malaysia, paling sedikitpun nasi ganja ini ada 6 kuahnya. Intinya banyak kuah yang dicampur di dalam nasi ganja. Kalau di Indonesia tuh, aku rasa nasi padang dah banyak kuah. Di Malaysia nih, ternyata nasi ganja lebih banyak campuran kuahnya. Hal tak masuk akal ketiga. Walaupun mereka terang-terangan menjual nasi ganja di Malaysia, tapi tak ada satupun yang kena tangkap polisi. Apalagi didendah karena menggunakan kata ganja. Yang seperti kita tahu kan, aturan di Malaysia itu kan sangat kuat. Tapi untuk menggunakan kata ganja ini, tidak menjadi masalah bagi pemerintah Malaysia. Hal tak masuk akal keempat. Nasi ganja ini banyak yang jual di Malaysia. Tapi di Indonesia sedikit pula yang jual. Dan kalaupun ada yang jual nasi ganja di Indonesia, aku rasa bakal beda dengan nasi ganja yang dijual di Malaysia. Karena kita ambil contoh. Ayam penyet itu kan banyak yang jual di Malaysia. Kayak ayam geprek juga gitu. Di Malaysia dan Indonesia juga banyak yang jual. Tapi nasi ganja ini tak seimbang. Lebih banyak nasi ganja yang dijual di Malaysia. Hal tak masuk akal kelima. Nasi ganja ini lauknya besar-besar. Sotongnya besar-besar. Ayamnya besar-besar. Dagingnya besar. Udangnya besar. Untuk satu porsi nasi ganja ini memang banyak. Kalau aku memang tak sanggup habiskan itu. Karena aku aja kalau makan nasi padang, pesan ayam gulai sama telur dadar itu udah termasuk jumbo bagi aku. Hal tak masuk akal ke-6. Bonus. Bedanya nasi ganjar sama nasi ganja itu apa? Karena aku tengok tampilannya dari nasi ganja sama nasi kandar itu tampilannya sama. Tak ada beda sama sekali. Hal tak masuk akal ke-7. Bonus. Mereka di Malaysia jual nasi ganja secara terang-terangan. Dan terbuka di tempat umum. Jadi, nasi ganja ini bukan sesuatu yang ilegal di Malaysia. Hal tak masuk akal ke-8. Nasi ganja wajib pakai kacang bendi. Kalau tak pakai kacang bendi, kurang abdol. Nah, sementara nasi kandar juga begitu. Nasi kandar pun harus pakai kacang bendi. Hal tak masuk akal ke-9. Bonus. Yang jual nasi ganja di Malaysia ini mayoritas orang India atau mereka sering sebut mama. Hal tak masuk akal ke-10. Bonus. Setiap negeri di Malaysia punya nasi ganja mereka sendiri. Awak dengarnya macam ngeri-ngeri sedap. Ada rasa takutnya. Ada rasa penasaran. Aku betul-betul ngeri-ngeri sedap dengarnya. Hal tak masuk akal ke-11. Bonus. Siapakah penemu nasi ganja pertama di dunia? Sampai saat ini masih belum terjelaskan. Hal tak masuk akal ke-12. Bonus. Nasi ganja ini kan campuran kuahnya banyak. Ada yang sering pesan kuahnya banjir. Jadi, memang sengaja nasi nyatu dikasih kuah yang banyak. Dan sebagian orang malah suka nasi ganja ini dibiarkan dulu beberapa jam. Baru dimakan. Itu apa tak ngembangnya nasinya? Itulah 5 hal tak masuk akal di video nasi ganja di Malaysia. Bonus 7. Kalau kalian punya hal tak terjelaskan atau tak masuk akal lainnya, kalian komen aja di bawah. Mau bagi motivasi bangun pagi.